Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dari laporan penanggung jawab kegiatan ada perbedaan yang pertama tahun lalu dilaksanakan sekolah Bogor artinya jumlah peserta lebih banyak sehingga terlihat kegiatannya menjadi kurang efektif Sekarang dengan disebar kekuaran anak-anak lebih bisa berkreasi dan melaksanakan kegiatan lebih efisien dan lebih gembira Kalau untuk kendalanya kira-kira ada gak? Kendala sebenarnya satu ya kita itu belum memiliki tempat yang luas untuk melaksanakan event besar artinya sedikit sekali buku sedepan atau sekolah yang memiliki tempat atau lapangan yang luas Atau buku selatan pun ketika ada lapangan luas cuma tidak ada sarana-prasarana ketika kondisi hujan dan lain sebagainya Jadi paling disarana-prasarana yang ada sedikit dalam Untuk tahun depan harapannya tentunya akan lebih baik lagi dan diprogramkan Yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah daerah Di mana pemerintah daerah harus memberikan anggaran khusus kegiatan keperamukahan Sehingga kegiatan peramukahan bisa dilaksanakan dan diikuti oleh semua budek yang ada di kota punggur Ketika tidak ada anggaran ini agak kekuritan Jadi terbatas hanya sekolah-sekolah yang memang memiliki dukungan dari komite sekolah Terima kasih telah menonton!